Subscribe Youtube channel official iNews dan nyalakan lonceng. Bersa virus COVID-19 B.1.617 India masuk ke Indonesia. 10 orang teridentifikasi di antaranya di wilayah Sumatera, Jawa Barat, dan Kalimantan Selatan. Mutasi virus baru meningkatkan kasus di India. Bahwa virus itu sudah masuk juga di Indonesia. Ada 10 orang yang sudah terkena virus tersebut. 6 di antaranya adalah impor. Mutasi baru virus corona seperti di India kini telah masuk di Indonesia. 10 orang yang terkonfirmasi positif terkena virus corona varian B.1.617. Dari 10 orang yang sudah tertulak tersebut, 6 di antaranya kasus impor dari luar negeri, sementara 4 lainnya berasal dari transmisi lokal. Lonjakan drastis kasus virus corona di India disebabkan dua hal. Pertama, karena ada varian baru virus corona B.1.1.7 dan ada mutasi lokal B.1.617. Kedua, melemahnya protokol kesehatan di India meski vaksinasi sudah berlangsung. Pemerintah telah menanggungkan sementara pemberian visa kunjungan dan visa tinggal terbatas, serta menolak masuknya orang asing yang memiliki riwayat perjalanan 14 hari terakhir di India sebelum masuk ke Indonesia. Sementara WNI yang datang dari India atau memiliki riwayat perjalanan dalam 14 hari terakhir ke India masih boleh masuk Indonesia, tetapi harus menjalani karantina selama 14 hari. Titik kedatangan pun sudah diatur oleh pemerintah yakni melalui Bandara Soekarno-Hatta, Bandara Juanda, Bandara Kuala Namu, dan Bandara Samratulangi. Memastikan semua yang pernah datang atau mengunjungi India akan dilakukan genome sequencing, agar dapat melihat apakah ada mutasi baru atau tidak. Menurut Badan Kesehatan Dunia atau WHO, varian baru virus corona SARS-CoV-2 B.1.617 atau disebut mutan ganda, varian dari Afrika Selatan dan Brazil, serta mutasi dari varian di Amerika Serikat, sehingga varian-varian tersebut lebih mudah menginfeksi pada manusia. Tim Liputan Ainews melaporkan.